What's up guys, welcome back to my youtube channel Again, again, and again Balik lagi sama gue, Iksan Zulfikar Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 16.3.1 setelah 1 minggu di-update Ya, bener banget Jadi setelah video gue yang 1 minggu lalu disini Nah, bagaimana iOS 16.3.1 ini Apakah layak update, apakah banyak bug Atau justru lebih baik daripada iOS 16.3 Jadi, tanpa berlama-lama lagi Simak video ini gak selesai, langsung aja Check this out guys Ya, tepatnya 1 minggu yang lalu iOS 16.3.1 sudah resmi dirilis oleh Apple Dan, for your information iOS 16.3 itu sudah ditutup aksesnya Jadi kalau kalian mau downgrade ke iOS 16.3 Itu sudah tidak bisa Karena Apple sudah menutup jalur akses Untuk downgrade ke iOS 16.3 Jadi, cuma ada iOS 16.3.1 Kayak gitu Oke, untuk pertama-tama gue akan bahas performance Jujur, gue di iPhone 14 Pro gue iOS 16.3.1 sih gue gak ada mengalami Apa ya? Keberatan, nge-lag atau apapun ya Untuk performance Semua lancar-lancar aja mau social media Bahkan gue tes gaming di iPhone XR gue Pada saat masih iOS 16.3.1 Karena iPhone XR ini sudah iOS 16.4 Kalau lo belum nonton Silahkan nonton videonya di video yang ini Itu sudah menggunakan iOS 16.4 Tapi, itu masih version beta 1 Seperti itu Dan, untuk iOS 16.3.1 di iPhone 14 Pro Sejauh ini sih aman-aman aja ya Bahkan, gue tidak ada mengalami Keluhan terkait performance Nih, kalian bisa lihat sendiri Software update disini sudah iOS 16.3.1 Ya, gue rasa memang update ini Update perbaikan ya Jadi, memang wajib update banget ya Di iOS 16.3.1 Buat temen-temen semua device iPhone-nya Dan bahkan, gue ada tanya temen-temen Di Instagram, terutama yang udah pada follow gue Disitu, mereka juga bilang pada aman Tetapi, itu akan gue bahas Tunggu, kita akan ke arah sana nanti ya So far, memang tidak ada kendala Secara performance Smooth-smooth aja Mau dalam mode low power mode Juga aman iPhone 14 Pro-nya Sinyal pun aman Tetapi, ini disini No service Bukan karena gue diblokir ya Ini karena gue Studionya sedikit agak dalam Jadi, untuk sinyal Tidak ada Frekuensi sinyalnya yang gak ada Tapi, buat temen-temen Yang apabila sinyalnya keblok Itu bukan karena update on iOS ya Itu karena memang IMEI-nya tidak terdaftar Alias, diblokir Kayak gitu Gue udah jelasin terkait IMEI Kalian bisa nonton di video yang sini Jadi, sebetulnya Kalian tuh udah gak perlu Takut update iOS Bahkan, gue udah punya penjelasannya Kenapa Jangan takut update iOS Di video yang ini Ya, karena memang Sejatinya update iOS itu Untuk memperbaiki sih Sebenernya Kalau misalkan kalian merasa Boros Merasa performance-nya Kurang Memuaskan gitu ya Ya, mungkin itu Memang perasaan kalian aja Atau memang lagi Padat aja penggunaannya Tapi, overall Semua aman-aman aja sih Performance Setiap gue update iOS Kayak gitu Nah, setelah performance Gue akan bicarain bug Entah kenapa Mungkin temen-temen juga ngerasain ya Tapi gue gak tau Ini beneran bug Atau cuman di gue doang nih Karena gue ngerasanya gini Jadi, beberapa hari terakhir Mungkin 1-2 hari terakhir ini Kalau ada notif Notifnya masuk Notif WhatsApp masuk Notif Instagram masuk Ya, semua notif masuk Tetapi, silennya ini berubah nih Biasanya ini getar Tapi, silennya ini gak ada getarnya Gitu loh Entah itu bug Atau Apple merubah sistem di silent Coba temen-temen yang mengalami hal yang serupa Silahkan kolom komentar Komen, sharing aja bareng-bareng Karena, gue bingung juga gitu Ini kenapa nih ya Tiba-tiba biasanya Taptic Engine-nya gitu ya Fitur Taptic Engine Atau bisa kita katakan itu 3D Touch ya Ya, tapi sekarang disebutnya Taptic Engine Atau Haptic Touch Ya, itu harusnya ada getar Misalkan notif masuk nih Misalkan gue lagi buka WhatsApp gitu ya Terus, ada notif masuk nih Itu biasanya getar juga di HP Tapi, ini gak getar Cuman silent aja Cuman masuk notif disini aja Gue juga bingung Tadi, gue udah coba-coba cari settingan Dan udah coba force register Tapi, masih sama aja Bisa jadi itu bug Kalau memang bukan gue yang merasakan Kalian pada merasakan Tapi, kalau gue doang yang ngerasain Berarti ada yang salah di settingan iPhone gue Kayak gitu But, overall Untuk performance Dan tadi yang udah gue jelaskan Sama bug-nya Ya, gue ngerasa Cukup aman ya Gue gak ada komplain yang berlebihan Terkait performance Lalu, kita cek sekarang iPhone storage-nya Kita pergi ke setting Lalu, kita ke general disini Seperti biasa Lalu, kita pilih iPhone storage Dan disini videonya Gak akan gue potong ya Jadi, gue biarkan dia Tunggu meloading iPhone storage Seberapa lama Loading iPhone storage Di iPhone 14 Pro Terkait iOS 16.3.1 Ya, masih loading Nah, sudah selesai Tidak gue potong videonya Gak terlalu lama-lama banget lah ya Masih bisa ditoleransi Size iPhone storage gue Di 128GB So far masih aman Ya, dan kalau kita cek Di bagian paling bawah Yaitu sistem datanya Disini kita cek Ya, sistem data gue 20GB Aman Gak usah khawatir banget ya Karena sejatinya Sistem data itu Akan naik-turun Jadi, dia Dynamic Bisa turun Bisa naik Gitu Gue udah pernah nanya Sama Apple support Terkait iPhone storage Lo bisa nonton Di video yang lama ini Nah, disitu lo tonton Kalau kita udah gak perlu Khawatir lagi Terkait iPhone storage Masalah di sistem datanya Oke, ya Sekarang kita bicarain baterai Baterai di iPhone 14 Pro Dibilang irit Ya irit Dibilang boros Gak terlalu boros Gue juga gak ngerti Kenapa seperti itu ya Jadi, gue ngerasa sih Ya, sebenernya Kalau dibandingkan IS 1633 Gue terkait baterai Gue masih suka Di IS 1633 Tapi, sebenernya IS 1633.1 ini Tidak boros Mungkin emang penggunaan Gue juga lagi padat aja kali ya Tapi, kalau dibandingkan 1633 Entah kenapa Gue lebih suka di 1633 Gitu, daripada 1633.1 ini Kalian bisa lihat Baterainya sekarang di 95% Kelihatan jelas ya 95% Dan, kalau kita cek Wagen setting Untuk baterai Disini Ya, kita cek aja Langsung activity-nya Kalian bisa lihat Activity gue Nah, ini dia activity gue Last chargernya ini Di 59 menit yang lalu 100% ya posisinya Dan, sebenernya Baru di charger itu kan Tadi siang ya Baru banget ya Tapi, kalau kalian bandingkan Ke yang paling pojok kiri Ini disini Ini juga di charger Sekitar jam 3 sore lalu lah ya Atau hari kemarin Ya, menurut gue Irit ya Irit sih Irit ini Ini irit Dengan pemakaian yang kalian bisa lihat Rutinitasnya ya Aktifitasnya Dan ini 3 jam Screen on time-nya So far aman Untuk social media Tapi, gue udah gak terlalu mikirin Baterai sih Di IOS 16.3.1 ini Karena Mau seirit apapun Kita mencoba Kayaknya Kalau emang kita lagi padat Dalam menggunakan Ya, terkesan boros juga sih Kayaknya sih gitu ya Oke, sekarang kita cek Battery health-nya Ya, disini Battery health gue masih 99% Belum turun lagi Karena memang turun terakhir itu Kalau gak salah Pada saat Membacakan tanggapan dari temen-temen Terkait IOS 16.3.1 Jadi, beberapa hari lalu Gue sempet share di Instagram gue Seperti ini Nah, gue share seperti itu Lumayan tanggapannya cukup banyak Yang memberikan info Jadi, kalau kita cek disini Gue akan cek terkait Respon dari temen-temen ya Tetapi, kayaknya Gue gak akan bacakan semuanya ya Nanti durasinya kepanjangan nih Oke, kita baca Mulai dari yang paling bawah Wah, ini banyak juga nih By the way, yang belum follow Instagram gue Silahkan follow ya Instagram gue nih Disini Instagram gue Oke, sekarang kita bacakan Dari Benny Underscore Setiawan Memory masih bengkak Semenjak IOS 16.3 Iphone 12 Memory Maksudnya sistem data kali ya Ya, menurut gue sistem data Tadi udah gue jelaskan juga Di video Kalau Sistem data tuh Ya, pasti naik turun Kalau memang lu Gak mau bengkak Iphone lu Restore aja via iTunes Kayak gitu Disini ada Waduh, nama Instagram Ribet juga nih The devil know my name Oke, itulah pokoknya ya So far so good Iphone 13 Pro Nice Untuk temen-temen pengguna Iphone 13 Pro Harusnya aman ya Lalu disini ada Najavilla Pakai Iphone 13 Aman Setelah update Eh, ada update 16.4 beta Langsung aja update ke beta Wih, ini tim beta kayaknya nih By the way Kalau lu pada mau coba beta Di video yang ini Tutornya Tapi Gue ingatkan Beta itu bukan untuk digunakan umum Sebetulnya Jadi buat temen-temen Lebih baik Sabar menunggu versi resminya Kayak gitu Lalu disini ada nih Rahmat Underscore Duwiantono Kondisi aman bang Kadang suka boros ya Baterainya Dan Iphone 11 Ya, dia menggunakan Iphone 11 Kondisi aman Tapi kadang suka boros Mungkin itu perasaan aja kali Rahmat Selanjutnya Disini ada Fahira Shakila Sejauh ini Di Iphone 14 Pro Max Aman kak Oke Nice Lalu Disini Ada apa nih ya Banyak juga sih nih Jadi bingung Gue mau yang mana Bentar Ada Kira CFNF Ah, itulah namanya ya Iphone 12 Performa main game Jadi makin lancar Suhu Iphone Gak pernah panas Pas di charge Wih, ini Main Iphone Sampil di charger nih Ngeri juga Ngeri 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 Lalu disini juga ada Aziz Restu Alhamdulillah aman-aman aja bang Baterainya rasanya lebih hemat Gak sabar Tunggu IS17 Waduh, IS17 Masih cukup lama cuy Ini Abdul Surhaman Ini siapa sini Kok baterai boros Tapi gak ngasih tau Iphone-nya Baterai boros Kayaknya emang Perasaan aja kali itu boros Lalu disini ada Fadel RFRVD Masih aman Iphone XS bang Tuh, untuk temen-temen Menggunakan Iphone XS Aman ya Harusnya Disini ada FDLH Farhan Kijang 1 Masuk Izin melapor XR aman Siap Buat pengguna XR Gak usah khawatir XR aman harusnya Ya pokoknya itulah Tanggapan dari temen-temen So far makasih Buat temen-temen Yang udah memberikan Respon ya Yang sudah ikut Partisipasi Untuk memberikan informasi Penggunaan device Dan bagaimana Di iOS 16.3.1 Tapi Yang jadi poin gue adalah Pertama Kalian gak perlu takut Update iOS Karena itu resmi dari Apple Kedua Kalau masalah performance Atau baterai boros Beda-beda orang Beda-beda pemakaian Gak bisa kita generalisasi Bisa aja kita ngerasa boros Atau nge-lag Bisa jadi Itu hanya perasaan aja Gitu Ya Dan buat temen-temen yang mau tau Fitur-fitur IS 16.3.1 Ya silahkan nonton video gue disini Langsung aja nonton Sampai selesai Biar tau Ada apa aja Di IS 16.3.1 Gue rasa segitu aja Mungkin video kali ini ya Sudah cukup Kayaknya gak usah terlalu lama-lama Yang penting Poinnya nyampe ke temen-temen Untuk update Silahkan update aja Oke Segitu aja Video gue kali ini Semoga bermanfaat Buat temen-temen semua Jangan lupa untuk like video ini Share video ini ke social media kalian Ke grup WhatsApp Grup TikTok Grup apapun Kalian share aja sebanyak-banyaknya Dan pastikan kalian Follow Instagram gue Follow TikTok gue Dan subscribe channel YouTube gue ini Oke So See you next video Bye-bye